Sorotan lainnya saudara, 6 bulan melaksanakan penugasan di Papua Selatan, prajuri TNI Angkatan Darat Satgas Pamtas kewilayahan Yonif 125, Simbisa Pos Suru-Suru, berhasil mengembalikan total 200 pengungsi distrik Suru-Suru, dengan kembalinya para pengungsi suasana distrik kembali normal. Letkol Infantri Ronald Manurung dan Satgas Yonif 125, Simbisa, menyebut sampai saat ini ada sebanyak 200 orang pengungsi sudah kembali ke distrik Suru-Suru, Asmat. Bupati Asmat Elisa Kambu mengungkapkan terima kasih kepada Satgas Yonif 125, Simbisa, karena telah berhasil menghidupkan kembali suasana di Suru-Suru, dengan kembalinya para pengungsi. Situasi di Suru-Suru telah terkendali dan masyarakat sudah dapat beraktifitas seperti sedia kala. Sebelumnya, warga terpaksa mengungsi karena teror kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan distrik Suru-Suru benar-benar kosong karena ditinggal warga. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan